Intro Single terbaru milik Gita Gutawa yang bertajuk rangkaian kata rupanya menjadi pengalaman tersendiri penyanyi cantik satu ini Di aku Gita dirinya pernah menjadi korban dari rangkaian kata Para lelaki alias gombal Dimana hal itu Gita tuangkan di lagu terbarunya Gita yang pernah merasakan pahit dan manisnya hubungan cinta Merasa wajar jika pengalaman dirinya dijadikan inspirasi tersendiri bagi Gita Gutawa Atas karya musik yang ia ciptakan Merasa semua cewek, gak semua orang lah ya gitu Gak hanya seorang perempuan gitu Pasti pernah ngerasa Pernah lah jadi korban rangkaian kata seorang gitu ya Mau siapa gitu Terus serang aja aku pernah beberapa kali ketemu sama orang-orang yang seperti ada di lagu itu Jadi ada pengalaman-pengalaman kecil gitu Ya itu jadi ada beberapa detail-detail kecil apa yang pernah diungkapkan Diungkapi sama beberapa orang ini Aku gabungin ke sebuah lagu Dan jadilah lagu rangkaian kata ya Kecintaan Gita pada dunia seni musik memang tidak perlu dilakukan lagi Dengan bakat seni yang dimilikinya itu Gita mengaku untuk urusan menulis lirik lagu Sudah lama ia jalani Sejak Gita hadir dengan lagu-lagunya Di saat usianya belum beranjak dewasa seperti saat ini Biasanya kisah-kisah atau pengalaman dari orang sekeliling Gita menjadi inspirasinya tersendiri Meskipun tak jarang Pengalaman pribadi Gita juga sering ia hadirkan di karya-karya musiknya Aku bagitulah memang dari dulu Sebenarnya sejujurnya aku lebih senang nulis lirik sih Memang gitu daripada nulis lagu Makanya juga dulu awalnya Aku pertama kali nulis lirik itu Kayaknya kalau gak salah di lagu Parasit Terus abis itu aku dulu pernah bikin lagu Dari kisah Rasul Dulu ada S8 Dirham Dan untuk kali ini sih Gak terlalu terinspirasi dari kisah-kisah orang sih Lebih banyak dari kisah pribadi atau kisah sekitar sih Apa yang aku lihat dari aku Bahkan sebenarnya kayak melihat quotes dari mana Ada lagu tentang Aku belum terlalu bisa banyak cerita sih Untuk albumnya sendiri Jadi ya banyak sih inspirasi Kalau bisa datang-datang aja